hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel tukang service video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara menggambungkan ya cina set 10 AC set 7 palapade dan juga telekom 3S di sini saya memasang 4 LNB sekaligus karena beberapa rekan dari tukang service ada yang request beberapa satelit cina set 10 ya yang digabung dengan AC 7 dan palapade ataupun telekom 3S di video kali ini saya akan share ya untuk cara settingnya di sini saya menggunakan 4 LNB ya ini cina set 10 untuk urutannya di saya pasang dari arah barat saya gunakan sebagai disek 4 4 3 2 1 ya 4 3 2 1 dari barat ke timur ya untuk instalasinya di sini saya menggunakan ini dia oke telekom 3S saya taruh untuk kita urut aja dari pertama ya kita urut dari palapade terlebih dahulu ya dari telekom 3S dulu oke tadi telekom 3S Oke ini telekom 3S ini berada di posisi LNB paling barat ya Oke ini dia ini berada di pot empat ya ini saya taruh di pot tempat empat telekom 3S ini berada di posisi paling barat untuk nyeneset 10 dari pot dua ya untuk di posisi kedua dari barat kedua dari barat ya Oke kita coba dulu kita masuk dulu dari barat dari telekom 3S kepalapa ya kepalapa ini dia kepalapa di sini saya pelapa bisa lock ya MNC dan juga net HD ya MNC H264 ya yang saat ini sinyalnya memang sedikit sulit ya dan beberapa channel diantaranya adalah ini dia ada indusiar ya MPG4 ya dengan format dengan frekuensi 4133 dengan polaritas H 12500 ya atau 12249 Oke ini untuk palapanya sinyalnya sangat bagus karena bisa menangkap ini ya log indusiar Oke ini di disek nomor 2 ya dari barat ada telekom 3S palapa jeniset 10 dan juga terakhir rahasia 7 Oke sekarang kita setelah di palapak kita akan menuju ke jenisat 10 oke di jenisat 10 saya taruh di disek 2 ya ini dia jenisat 10 yang saat ini beberapa channel premium ya FTA di sini ya sebelumnya memang ada MTV Asia dan beberapa channel lokal ya hanya minus MNC group ini dia ada Discovery ya Discovery Channel ya yang kemarin sempat kebuka ya namun saat ini sudah tertutup lagi ya saat ini udah tertutup lagi kayaknya ini channel-channel berbayar dari Skainindo ya namun yang masih FTA saat ini ada Sunna TV Quran TV ada Saudi Quran ya dan juga MTV Asia ini sinyal ya ini channel yang cukup bagus ya di sini ya ini untuk jenisat 10 yang terakhir yang terakhir ada CC7 ya CC7 saya prioritiskan di sini untuk bisa lock Sony 10 HD ya gimana Sony 10 HD ini banyak dicari oleh para traker ya untuk lihat nonton siaran bola ya biasanya olahraga olahraga gitu ya semacam itu untuk channel-channel ini memang bisa dibuka dengan menggunakan acakan Powerful untuk channel-channel lain seperti Netflix HD ini juga ikut nyangkut juga ini channelnya dengan share yang cukup bagus ada Rock HD juga bagus sekali ya gambarnya ini tentang lagu-lagu India oke ini ada Sony BB HD ya ini juga nyangkut juga di sini saya bisa log dengan sinyal 72 oke itu mungkin untuk channel yang bisa saya log ya untuk telekom 3s kita cek dulu belum Oke kita cek dulu oke ini telekom 3s nya ini ada trans7 ya di sini saya bisa log di kisaran 39 ya 39% namun ini sudah celing ya ini untuk trans7 dan ini untuk CNN Indonesia ya oke ini saya Indonesia 74 untuk KPS word saya tidak bisa log karena mungkin posisinya offset ya karena sinyal cukup sulit oke mungkin itu saja ya itu beberapa channel yang bisa saya log sedangkan untuk pengaturan parabola pengaturan LNB di parabola nya oke seperti ini ya oke untuk sedangkan untuk memasangkan antena nya di sini saya gunakan seperti ini ya dengan menggunakan modif bracket ya itu ada di sini adalah posisi barat di sini ada timur di sini adalah posisi dari dari barat dari timur ya ini ini ada CS7 dan ini ada CINASAT 10 ini ada palapade dan ini adalah telkom 3s ini adalah 4 LNB yang fokus di antara CS7 dan juga CINASAT 10 untuk pemasangannya seperti itu ya sedikitnya udah di tengah oke ini untuk posisinya ya hampir sedikit tidak lurus sedikit tondong ke barat sedikit oke ini untuk pemasangannya sedangkan untuk jaraknya di sini saya menggunakan ini adalah CS7 ini adalah telko CINASAT 10 ini adalah palapade dan ini adalah telkom 3s untuk jaraknya di sini saya menggunakan jarak yang mepet ya sangat mepet di sini saya menggunakan hanya 1 cm ya 1,1 cm ya dari CS7 ke CINASAT saya menggunakan jarak 1,1 dan ini adalah kepala apa mepet sangat mepet ya mepet sekali dari CINASAT 10 ke palapa sedangkan dari CS7 ke palapa kita ukur jaraknya kurang lebih 8 cm ya itu dia 8 cm ya kelihatan kayaknya ini dia itu 8 cm ya itu dia 8 cm ya sedangkan dari palapa ke telkom 3s di sini saya gunakan jarak kedalaman cukup naik dari mulut LNB sekitar 1,1,3 cm ya 1,3 cm ya ini untuk jarak dari palapa ke telkom 3s ini untuk pemasangannya dari dalam itu bisa dilihat ya titik nol berada di arah barat ya sejajar oke ini untuk kedalamannya juga sejajar saya di sini menggunakan kedalaman cukup naik ya kalau dilihat dari LNB ini ya LNB Niko ini ya LNB Niko kedalamannya di 38 ya itu dia 38 kalau diukur dari bracket kalau diukur dari bracket barat jaraknya mungkin ini dia hanya 1 cm ya dari bracketnya ya dari ini ya dari pangkon ini ya dari barat cuma 1 cm-an jadi termasuk tinggi ini ya untuk pemasangannya namun sinyalnya cukup bagus untuk pemasangannya nah disek kita menyesuaikan seperti yang tadi ya dari barat adalah disek 4 ya ini dia disek 4 ini adalah disek 4 ya oke ini kabelnya kita urut nah ini dia ini 4 ya ini di pot 4 ini pot 3 ini pot 2 dan ini ini adalah pot 1 untuk pemasangannya seperti itu ya ini untuk pemasangan tampak dari atas seperti ini ini dari samping sini ya ini saya menggunakan modif 2 bracket digabung jadi satu untuk pemasangan setiknya saya hanya kaitkan di sini ya saya bikin lubang lagi baru di sini ya untuk difokuskan di Asia set di LNB2 ini oke ya mungkin itu saja ya tutorial kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat ya eh mohon maaf ya untuk salah-salah kata nantikan juga video-video menarik berikutnya dari tukang service channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati